Warna apa yang akan kau pilih? Putih atau kuning? Dalam tantangan hari ini, kita hanya makan makanan dengan warna itu. Saksikan tantangan 24 jam 1 warna dalam video baru kami. Selamat datang di tantangan 24 jam 1 warna kami. Dolly hanya akan memakan makanan warna kuning, dan Alex hanya akan makan makanan warna putih. Putar rodanya. Kombinasikan makanan yang terpilih. Siapapun yang berani memakannya akan mendapat nilai. Ayo, kita mulai. Jangan coba tantangan ini di rumah. Penantang maut sejati yang melakukan aksi seperti ini. Kita akan mulai ronde pertama. Putar roda makanannya. Yeay, Dolly dapat jus jeruk. Itu kesukaanku. Sepertinya kau terlalu cepat senang, Dolly. Alex dapat garam putih. Apakah kau akan terima jus asin? Ayo, bumbui jusnya dengan baik. Tambah garamnya. Jus jeruk peras segar ini rasanya sangat intens. Bagaimana, Dolly? Apakah kau siap? Oh, kini rasanya sangat luar biasa. Rasanya jus ini terbuat dari acar jeruk. Haa, aku berhasil. Jus asin memberi Dolly satu poin. Hei, seseorang melanggar aturan. Tidak, pikirkan lagi. Kentang goreng kuning dan mayonis putih. Itu tidak melanggar aturan. Kau ini benar-benar licik. Jika kau memutuskan melanggar aturan, lihat dari saluran cooktastic. Saluran yang penuh dengan resep yang tidak biasa. Ikuti tautannya dari deskripsi. Oh ya, Dolly akan balas dendam pada rivalnya. Alex tidak tahu apa yang sedang menantinya. Rodanya berhenti pada marshmallow putih. Bagaimana dengan sedikit mustard kuning? Oh tidak, kumohon. Apapun selain ini. Saus mustard dan marshmallow bukan pasangan yang cocok. Makanlah dan jangan jadi penakut. Dunia tidak pernah melihat hidangan seperti ini sebelumnya. Tolong, aku perlu air sekarang juga. Maaf, teman. Air tidaklah putih ataupun kuning. Itu artinya tidak sesuai dengan tantangan kita. Semoga beruntung lain kali. Dolly mendapatkan keripik kuning. Enak sekali. Perhatikan baik-baik. Ini keripik rasa bawang bombay. Oh tidak, aku nanti malam ada kencan. Apa kau mau menyerah? Tidak, aku tidak takut. Keripik bawang bombay itu mudah. Aku memakannya setiap pagi untuk sarapan. Oh, ini garing sekali. Dan rasa bawang bombay ini luar biasa. Kesimpulannya, ini cukup baik. Sekarang napasku bisa mengusir semua orang. Satu poin untuk Dolly. Alex menyarankan tukaran ponsel. Baiklah. Apa? Keju. Ini terlalu sederhana. Dan apa yang didapatkan Dolly? Astaga. Apa itu? Bantuan rahasia? Nah, ini baru menarik. Sayang, kau mau beberapa. Tikus? Tidak. Apa saja selain itu? Aku alergi dengan semua yang berbulu. Tidak. Bukan itu. Tidak ada yang menyuruhmu makan tikus. Kami peduli dengan kesejahteraan binatang. Ini kebalikannya. Kau harus makan sisa makanan yang dimakan oleh tikus. Siap? Ya, kau sudah kenyang, teman berbuluku. Dolly, giliranmu. Tikus sisakan setengah untukmu. Adil juga? Tidak akan. Aku tidak akan habiskan sisanya. Jangan berharap menyuruhku melakukan itu. Babak yang baru. Penunjuknya mendarat pada coklat putih untuk Alex. Tapi jahe milik Dolly sama sekali tidak kuning. Jaheku dalamnya berwarna kuning. Jadi Alex, ini tidak melanggar aturan. Alex, ayo makan ini. Coklat dengan jahe? Itu isian yang sangat menarik. Wow, ini cukup lezat. Aromanya sangat enak. Kau mau coba? Coklat dengan jahe memberi Alex satu poin. Kita punya jagung kuning untuk Dolly. Di mana, Alex? Oh, setangkai bunga. Ini untukku. Kau tidak harus. Iya, tentu saja harus. Karena mawar ini warnanya putih. Dan kau harus memakannya. Selamat makan bunga mawar. Bunga mawar dengan jagung. Makan siang cantik yang diimpikan oleh setiap vegan. Tapi rasa yang mewah ini bukanlah selera Dolly. Dia tetap mendapatkan satu poin. Apa yang direncanakan pasangan ini? Kau tidak akan menduga tantangan ini. Es krim putih dan minyak bunga matahari kuning? Iyuh, itu tidak terlihat enak. Kau butuh bantuan? Berhenti meledekku, Dolly. Dolly. Rasa campuran ini lebih buruk dari kelihatannya. Oh, rasanya aku akan sakit. Ku ambil bantuan rahasia. Warnanya sangat tepat. Oh, aku beruntung. Semuanya sempurna. Dolly tidak suka gluten. Dan dia mendapat tepung, juga mendapat pisang. Ini akan sangat menyenangkan. Lapisan tepungnya harus tebal. Aku tidak pelit jika menyangkut temanku. Silakan, Sobat. Ayo makanlah. Pisang ini sudah menantimu. Alex yang bodoh. Kau tidak memikirkan semuanya. Pisangnya bisa aku kupas dan memakannya tanpa tepung. Semua tepungmu tidak berguna. Aku menang. Dolly dengan mudah mendapatkan poin. Dolly mendapatkan mie instan. Iyuh, aku benci itu. Tapi masih ada lagi. Kita bumbui atasnya dengan sedikit mentos putih. Oh, tidak. Rasanya bahkan lebih buruk. Tubuhku menolak untuk mencernanya. Tolong aku. Ini dia bantuan rahasia kuningmu. Balas dendam adalah hidangan yang sebaiknya disajikan dengan mentos. Apa yang Alex punya? Permen karet? Bagus. Kau bisa dapat banyak kombinasi menyeramkan untuk hal itu. Aku harap dapat sesuatu yang mematikan. Hore, sebuah lemon. Aku tahu karma itu nyata. Alex tidaklah takut. Jika ini harus diselesaikan, maka selesaikan. Asam sekali. Permen karet min dengan lemon itu sangat menjijikan. Ekspresi wajahmu asam sekali. Ayo senyum. Omong-omong, kau dapat satu poin. Alex depresi. Dia dapat susu murni tawar. Tidak, aku tak bisa melakukannya. Aku tak akan minum itu. Aku marah pada susu. Dia mengkhianatiku saat aku kecil. Sejak itu aku tidak percaya padanya. Alex, ini hanya permainan. Kau bisa kalahkan perasaanmu demi kemenangan. Ayo, buat keputusan dan jangan menyerah. Apa yang dia dapatkan dengan susunya? Oh tidak, Alex yang malang. Ini adalah sekota kaldu ayam. Baik, aku akan lakukan. Tapi hanya sekali. Dan hanya sedikit. Haa, aku akan coba. Ihu, ada apa dengan susunya? Dia mengkhianatiku lagi. Apa aku bilang? Kau tidak bisa mempercayai susu. Apa itu? Hmm, kaldu. Ronde yang sangat menarik. Kita punya yogurt putih dan bantuan rahasia lainnya. Kita harus lakukan apa? Kita perlu perubahan alur yang licik dan tidak terduga. Bagaimana jika tidak? Atau mungkin tidak? Tapi bagaimana jika? Jangan mengecokku. Aku sedang berpikir. Hei, minggir. Aku minta kau untuk pergi. Tapi kau tepatnya yang aku butuhkan. Bantuan rahasiaku adalah sebuah microwave. Panaskan yogurt di dalam microwave. Yogurt panas mungkin akan menjijikkan. Iyuh, sudah pasti. Baunya sangat buruk. Pasti ada yang mati di gelas ini. Tidak ada yang boleh meminum ini. Tidak, tidak akan pernah. Waktunya untuk menghitung skor. Kerja bagus. Dan kau dapatkan piala. Ini adalah alpukat. Hore! Akhirnya ada sesuatu yang tidak putih ataupun kuning. Apa? Tantangan lainnya? Lagi? Oh, tidak! Kalian suka tantangan kami? Beri komentar makanan mana yang paling kalian suka. Warna putih atau kuning? Dan jangan lupa untuk beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik bell-nya, supaya kalian tidak ketinggalan tantangan lucu yang baru dari Trum Trum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.